Sebuah film baru memetakan respon komunitas besar Iran di Los Angeles terhadap tindakan brutal pemerintah Iran terhadap protes anti-pemerintah. Komunitas Iran di seluruh dunia berkumpul untuk mencoba membantu warga negara Iran pulang ke tanah air. Daerah ini dikenal sebagai daerah kecil. Puluhan ribu orang keturunan Iran tinggal di dalam dan sekitar Los Angeles yang merupakan komunitas terbesar di luar Iran sendiri. Sebuah film baru berjudul Los Angeles Capital of the Iranian Opposition menanggap tanggapan mereka terhadap penumpasan brutal Iran terhadap protes anti-pemerintah baru-baru ini. Film ini memetakan upaya komunitas California untuk membantu warga negara Iran dari jauh dengan menyebarkan pesan kebebasan. Sutradara Sylvie Deleul mempresentasikan film dokumenter tersebut di Disident Club di Paris tepat pertemuan gadungan untuk orang buangan politik dan warga Paris. Deleul mengatakan orang-orang sangat bangga dengan apa yang terjadi di Iran. Mereka benar-benar positif. Mereka tahu bahwa semuanya akan berubah. Pemutaran film diikuti dengan debat tentang bagaimana diaspora global Iran dapat membantu mereka yang tertindas di Iran. Di antara orang-orang yang hadir dalam pemutaran film tersebut adalah Klo, warga keturunan Iran yang tidak ingin menyebutkan nama keluarganya. Ia mengatakan misi pertama untuk diaspora adalah untuk membawa suara rakyat Iran ke seluruh Eropa, untuk membuat mereka didengar terlebih dahulu, untuk memobilisasi orang, dan untuk benar-benar menyebutkan apa yang sedang terjadi di Iran. Menanggapi kematian masa Amini dalam tahanan polisi Iran pada bulan September, Klo dan sesama warga Iran lainnya mendirikan sebuah gerakan di Paris yang disebut Femme Azadi, atau Wanita Bebas. Mereka menggantar protes rutin di luar kerutaan besar Iran. Klo seperti banyak diaspora Iran, merasa tidak bisa kembali ke Iran saat rezim saat ini sedang berkuasa.